Kami mahasiswa Papua yang tergabung di dalam ikatan pelajar mahasiswa Papua menolak mengutuk pemekaran daerah otonom baru atau DOB di seluruh tanah Papua Tolong! 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 Kau cuman kenapa dengan posisi? Oke, baik. Nama saya Saudawika Ezeh. Saya di Mapa sebagai wakil presiden mahasiswa Papua. Kemudian saya kuliah di Universitas Atma Jayak, Kota Tasunggu. Saya mau tanya suara alasan teman-teman Apa harus Ketempat kegiatan Yang tadi sudah dijelaskan Lalu sikap yang teman-teman Nasar-nasar alasannya apa Itu saya beritahu Baik Pertama Terkait Kawan-kawan kenapa harus ke sana Itu Salah satu alasan yang menjadi Dasar yang kuat adalah Intervensi politik Yang Dimana dalam hal ini terkait Daerah otoran baru Yang Nantinya Itu akan melibatkan Banyak mahasiswa Papua Khususnya di daerah Seperti itu Kemudian Kawan-kawan ke sana itu Agar bagaimana caranya Jangan sampai Program ini dia Memanfaatkan Memanfaatkan Masuk Papua Untuk kepentingan Pemekaran daerah Otoran baru di Papua Yang dimana Nanti Implikasinya akan berdampak Pada seluruh Daerah di Tanah Papua Mulai dari Dari seorang Sampai Kalau pengalaman-pengalaman Sedulur di Yogyakarta Bagaimana caranya Dari beberapa literatur Itu kan Literasi ya Tulisan-tulisan Apa Itu kan Saya dulu Evaluasi Aksus Sering Dianakan Di Jogja Bahkan Bukan Bukan hal Tertutup lagi Soal Misalnya Beberapa universitas Di Indonesia Termasuk UGEM Itu jadi basis Pikiran Akademis Untuk kemudian Orang Pemekaran Dan lain-lain Apakah itu juga mungkin Mungkin bisa jadi Kemudian menjadi alasan Terbentuk Ya Itu Memang benar Kita juga tahu bahwa Selama ini Universitas-universitas Di Yogyakarta Itu menjadi Salah satu Motorik Untuk Memujudkan Program Pemerintah Dalam hal ini Terkait penelitian Untuk Proses Pemekaran Papua Kita tahu bahwa Universitas-universitas Universitas ini Kadang Tidak punya Data yang valid Data yang valid Untuk Bagaimana Melihat Daerah Papua Itu secara Konkret Secara Real Begitu Dia tidak punya Untuk itu Kami ke sana Masuk Papua Kesana Untuk melihat Bagaimana nanti Program yang mereka Buat Pelatihan yang mereka Buat Ini Ini atas dasar Apa Begitu Atas dasar Apa Kemudian Tujuannya Apa Dan Impactnya Apa Untuk Masuk Papua Begitu Karena Setahu saya Masuk Papua Di Jogja Itu hanya Kuliah Tugasnya Belajar Kemudian Setelah itu Kembali ke Papua Dan Mereka membangun Papua Begitu Kalau misalnya Negara Ataupun Lembaga-lembaga Di daerah Yang memang Punya program Untuk memajukan Orang Papua Terkait Program Yang Barusan Didatangi Itu Ya kalau Bisa Kenapa Harus Buat Di Mahasuk Papua Yang Berafiliasi Di Jogjakarta Kenapa Tidak Buat Di Masyarakat Papua Yang saat Ini Menganggur Di Papua Begitu Karena Pada dasarnya Kita punya Data yang Sama Bahwa Orang Papua Hari ini Hidup Dalam Garis Kemiskinan Seperti Itu Itu Yang Menjadi Garis Besar Untuk Kita Bersama Kemudian Universitas Ini Dia Bagaimana Dipercayakan Oleh Negara Kemudian Dia Tidak Punya Data yang Valid Seperti Yang Saya Katakan Tadi Dan Dia Mulai Memanipulasi Dan Memanfaatkan Mahasuk-Mahasuk Papua Terkait Apa namanya Pengetahuan Tentang Alam Papua Tentang Orang Papua Kemudian Data itu Dia ambil Dan Dia Mulai Kerjakan Kemudian Dia Jadikan itu Sebagai Laporan Yang Valid Dan Kita Tahu Juga Bahwa Universitas Yang Dipercayakan Itu Adalah Universitas Yang Secara Akademis Secara Pendidikan Diakui Di seluruh Indonesia Bahwa Itu adalah Universitas Terbaik Dan Negara Menjadikan Itu Sebagai Tolak Ukur Untuk Menjadikan Dirinya Sebagai Peneliti Di Papua Seperti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Teman Tua 150 orang Itu pun Harus Lihat KTP KTP Untuk Apa Peserta Untuk Membuat Seri Pikat Dan Lain Lain Mereka Mereka Disampaikan Seperti Itu Baru Saya Bila bilang ke Estaf Kementerian Orang Bunganya Kalau Memang Kegiatan Untuk Kepentingan Umum Untuk Demingga Papua Berarti Dari Kalian datang Ke Asrama Kamasan Karena Kami masuk Asrama Di Kamasan Terus Kami Disini Sebagai Penyabat Saya Ada Sebagai Kecuai Mapa Sampaikan Seperti Kalau Kita Mau Apa Undang Teman Teman Untuk 150 Karena Ini Terus KTP Jadi Saya Tidak Bisa Kasih Amber Ani Baik Selamat Malam Semua Yang Menyaksikan Video Ini Malam Ya Karena Saya Buat Malam Jadi Saya Sapa Semuanya Selamat Malam Baik Berikut Tadi Adalah Video Pernyataan Sikap Yang Dilakukan Oleh Mahasul Papua Mengenai Penolakan Terhadap Daerah Otonom Baru Ya Karena Isu Baru-baru Ini Beredar Tentang Pemekaran Daerah Otonom Baru Maka Video Tadi Adalah Bagaimana Mahasiswa Papua Secara Mutlak Ya Secara Konkret Bahkan Secara Tegas Menolak Pemekaran Daerah Otonom Baru Yang Akan Dilakukan Di Tanah Papua Ya Mulai Dari Sorong Sampai Merauke Bahkan Mahasiswa Papua Khusususnya Daerah Istimewa Yogyakarta Mengutuk Keras Mahasiswa Papua Mahasiswi Papua Yang Ikut Di Dalam Rencana Pemerintah Kolonial Indonesia Terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru Seperti Itu Itu Perlu Digarisbawahi Bahwa Mahasiswa Yang Tergabung Di Dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Atau IPMAPA Yang Berafiliasi Di Yogyakarta Mengutuk Keras Menolak Keras Orang Orang Atau Mahasiswa Dan Mahasiswi Yang Ikut Berpartisipasi Di Dalam Membantu Pemerintah Kolonial Indonesia Terkait Pemekaran Daerah Otonom Baru Seperti Itu Ada Beberapa Alasan Yang Menjadi Dasar Kenapa Mahasiswa Papua Harus Menolak Bahkan Mengutuk Keras Rencana Pemerintah Itu Pertama Daerah Pemerintahan Yang Baru Atau Daerah Otonomi Yang Baru Itu Bukan Menjadi Solusi Untuk Papua Semakin Baik Tapi Mahasiswa Papua Justru Menyadari Bahwa Hal Itu Akan Membuat Papua Semakin Parah Dalam Hal Ini Orang Papua Seperti Itu Bahkan Tanahnya Akan Semakin Parah Untuk Itu Sikap Pernyataan Tadi Di Atas Itu Merupakan Merupakan Bentuk Kecaman Yang Dilakukan Oleh Seluruh Orang Papua Di Atas Tanah Papua Bahkan Dimanapun Mereka Berada Walaupun Tidak Satu Persatu Menyampaikan Itu Tetapi Orang Papua Sudah Menyampaikan Itu Lewat Mahasiswa Papua Seperti Itu Dan Kedua Terkait Daerah Otonom Baru Ini Terlalu Banyak Kepentingan Kepentingan Yang Yang Nantinya Akan Terlaksana Entah Itu Kepentingan Pribadi Maupun Kepentingan Kepentingan Para Borjuasi Bahkan Negara Itu Sendiri Tujuannya Hanya Satu Untuk Menduduki Daerah Papua Seperti Itu Ya Negara Bahkan Pejabat-pejabat Yang saat ini Menjabat Harus Tahu Bahwa Orang Papua Tidak Lagi Bodoh Orang Papua Sudah Bisa Membaca Situasi Tujuan Negara Hari Ini Memekarkan Bahkan Mendesak Para Elema Para Orang-orang Terpenting Di Papua Untuk Segera Memekarkan Apa Mempercepat Pemekaran Daerah Otonom Baru Seperti Itu Dan kami Mahasiswa Papua Sebagai kaki tangan Rakyat Jelata Yang ada di Papua Yang hari ini Masih Tanam ubi Yang hari ini Masih Pangkur Sagu Mulai dari Sorong Sampai Merauke Dengan Keras Mengutuk Dan Menolak Rencana Pemerintah Tersebut Kami Tidak Mau Daerah Kami Digali Daerah Kami Diprak Posa Daerah Kami Dijajah Bahkan Tanahnya Di Koyak Koyak Karena Menurut kami Tanah Papua Adalah Ibu Seperti itu Menurut kami Menurut Masih Papua Mulai dari Sorong Sampai Merauke Tanah Papua Adalah Ibu Yang memberi Makan Setiap Manusia Papua Ketika Ibu Anggapannya Itu Maka Orang Papua Tidak Pernah Kelaparan Di Atas Negerinya Sendir Untuk Itu Ketika Hari Ini Mahasuk Papua Mengatakan Bahwa Mereka Tidak Butuh Negara Kolonial Indonesia Untuk Memajukan Itu Datangnya Dari Hati Bukan Asal-asalan Hanya Oknum Oknum Tertentu Bahkan Pejabat Papua Yang Haus Akan Uang Yang Rakus Akan Kekayaan Ya Mereka Bekerjasama Dengan Pemerintah Kolonial Indonesia Untuk Segera Mempurak-purandakan Tanah Papua Yaitu Melalui DOB Bahkan Melalui OTSUS Dan Sebagainya Hal ini Sebenarnya Sudah pernah Dilakukan Pemerintah Belanda Di Zaman Penjajahannya Terhadap Indonesia Seperti itu Itu sudah Pernah Dilakukan Dan Kami Sudah tahu Perjalanan Sejarah Panjang Yang Dilakukan Oleh Belanda Bahkan Hari Ini Ikut Dipraktikkan Oleh Negara Kolonial Indonesia Seperti itu Dan Kami Merasakan Itu Bahwa Apa Yang Terjadi Dulu Apa Yang Terjadi Dulu Di Zaman Penjajahannya Belanda Terhadap Indonesia Itu Saat Ini Sedang Dipraktikkan Di Papua Salah Satunya Mulai Dari Pemekaran Bahkan Kebijakan Kebijakan Diambil Oleh Pemerintah Itu Sendiri Tidak Memperhatikan Hakkak Orang Papua Dan Tidak Mendengar Suara Kecil Orang Papua Seperti Itu Itu Yang Menjadi Keresahan Di Dalam Setiap Hati Mahasiswa Papua Bahkan Orang Papua Mulai Dari Merauke Seperti Dan Harapannya Setiap Mahasiswa Setiap Mahasiswa Dimanapun Kalian Berada Setiap Mahasiswa Papua Dimanapun Kalian Berada Kami Mahasiswa Yogyakarta Berpesan Berpesan Keras Bahwa Tolong Saling Merangkul Tolong Perhatikan Situasi Dan Kondisi Orang Papua Saat Ini Ketika Kalian Hari Ini Ikut Membantu Negara Kolonial Indonesia Maka Hari Ini Kalian Menjual Orang Papua Di Atas Tanah Kalian Sendiri Hari Ini Kalian Juga Ikut Membun Orang Papua Di Tanah Kalian Sendiri Saya Mewakili Suara Rakyat Kecil Di Papua Kemudian Saya Pribadi Juga Ikut Prihatin Terhadap Kejadian Di Papua Selama Ini Dan Sudah Banyak Bukti Yang Beredar Entah Itu Via Facebook Bahwa Orang Papua Hari Ini Mengalami Kematian Sangat Besar Dan Itu Sudah Bisa Dikategorikan Sebagai Hal Bahwa Itu Sudah Bisa Dikategorikan Bahwa Hari Ini Orang Papua Kris Manusia Kris Kemanusiaan Maka Itu Kami Sadar Bahwa Jangan Sampai Orang Papua Mengalami Kematian Terus Lebih Baik Orang Papua Sadar Akan Suatu Penindasan Mungkin Tidak Banyak Yang Bisa Sampaikan Malam Ini Kiranya Itu Menjadi Catatan Kita Bersama Agar Papua Bisa Hidup Bebas Di Atas Negrinya Sendiri Tanpa Harus Di Kontrol Oleh Kaki Tangan Siapapun Itu Harapan Seluruh Orang Papua Maka Itu Saya Katakan Stok Stok Dan Hentikan Pemeteran Daerah Baru Di Papua Bahkan Kalau Bisa Cabut Segala Macam Ijin Perusen Yang Masuk Di Papua Karena Itu Tercuma Gunanya Bukan Untuk Papua Tapi Jakarta Terima Kasih Tuhan Berkati Terima Abah tapi di hei-hei Nahan ke saya